Oke semuanya Assalamualaikum Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Belum yang jawab nih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Lama libur kayaknya nih ya Jadi agak lesu-lesu sedikit nih kayaknya nih ya Semangat lah kita Namanya mata kuliah pengembangan itu Semangat Kalau bisa nanti Fajar Kurniawan nih Kuliah tuh sambil lompat-lompat Sampil nyungkir-nyungkir balik gitu ya Biar dia semangat gitu ya Nah ya Fajar ya Oke Jadi secara sekalian kita bertemu Di mata kuliah pengembangan ini Mata kuliah baru ya Sebenarnya diusahakan dari tahun lalu ya Baru bisa sekarang diakomodasi Alhamdulillah Dan saya Dr. Dian Patria Saya didanggungi oleh Pak Iman Taufik S.E.M.S.I Beliau ini Master Ilmu Ekonomi Islam Jadi secara Islam ini Beliau lebih paham daripada saya Sebenarnya untuk kontes-kontes keislaman ini Baik Baik saudara sekalian Nanti Pak Iman akan memperkenalkan diri sendiri saja nanti Tapi yang saya tahu Beliau dulu adalah mahasiswa saya Kemudian jadi staff saya Kemudian jadi kolega saya Sama-sama dosen Kemudian juga sekarang jadi mitra saya Pak Iman Nah ini dia Jadi saudara sekalian Kalau yang lain saya tanya Kalian apakah sudah Sudah lihat video materinya Sudah Pak Sudah Pak Sudah lihat profil saya Sudah Pak Ada komentar Ada komentar Muhammad Nazar Ketua kelas Kamu sudah lihat profil saya Nazar Sudah Pak Sampai habis Iya Pak Sampai habis Ada komentar Nazar Tidak ada Pak Tidak ada Harusnya Kamu punya komentar Ya Jadi Melihat dan memperhatikan itu beda ya Jadi melihat itu sekedar lewat Memperhatikan itu ya Dengan pikiran dan perasaan Itu memperhatikan Baik saudara sekalian Saya Doktor Dian Patria SEMA Kerenangan juga Saya SD-nya di Sintang Ya kemudian Ada orang Sintang disini Tidak ada Ya Kemudian saya SMP-nya di SMP Negeri 1 Pontianak SMA-nya SMA Negeri 1 Pontianak S1-nya saya di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Kemudian S2-nya saya dari Di American University Wasentia Amerika Serikat Kemudian S3-nya Sebenarnya saya sudah dipanggil oleh Vinders University Di Adelaide, Australia Tapi karena Sesuatu lain hal Jadi akhirnya saya menyelesaikan Program dokter saya Di Universitas Erlangga Di Sulabaya Baik gambaran umum Ya adalah Matakulat pengembangan dari ini Adalah bagian dari materi Soft skill Jadi Keterampilan itu ada tiga Pertama hard skill Hard skill itu ya Kalian belajar Ilmu manajemen Ilmu ekonomi Itu hard skill Kemudian yang kedua adalah Soft skill Soft skill itu adalah Bagaimana membangun semangat Kepercayaan diri Ketangguhan Kreativitas Ini adalah Kenalan diri Ini adalah soft skill Dan yang ketiga Itu ada namanya Life skill Life skill adalah Sesuatu Yang nanti Insya Allah Bisa kalian gunakan Untuk menunjang Hidup kalian Misalnya kalian menjadi Seorang pengusaha Misalnya Saudara Ari nanti Jadi pengusaha Misalnya Nah ini Itu life skill Ari mau jadi apa Ari mau jadi pengusaha Kira-kira Belum tahu Pak Belum tahu Nah itu Kamu harus jawabannya Harus tegas Semangat Insya Allah Pak Ya gitu Oke Nanti saya cita-cita sikit Bagaimana Bagaimana Masih disini Masih disana Oke Jadi itu Jadi ada Ada tiga skill Ya hard skill Soft skill Dan life skill Ya hard skill Tadi sekali lagi Yang kalian pelajari Di kampus Ilmu-ilmu itu Soft skill Adalah kita bercerita Semangat Segala macam itu Yang kedua adalah Life skill Ya Bagaimana kalian menunjung Kehidupan nantinya Nah itu Tolong dicatat Baik-baik ini Kemudian Yang kedua Yang harus Saudara fahami Adalah Contoh Nanti Nanti akan kita berikan Beberapa materi khusus Ya Materi hari ini kan Memilih Memilih jenis sukses Ya dengan Membelajar sejati Tapi gambaran umum Contoh Nanti akan ada materi Emosional Intelijens Kecerdasan emosional Ini ada seorang Profesor di Harvard Namanya Daniel Goleman Namanya Daniel Goleman Beliau sangat Terinspirasi Kenapa anak-anak Mahasiswanya Yang dulu Biasa-biasa saja Sekarang menjadi Orang-orangnya luar biasa Justru anak-anak Yang masuknya Luar biasa IP-nya tinggi-tinggi IP-nya sampai Empat setengah Roland IP-nya berapa Sampai empat setengah Enggak Roland Enggak Pak Enggak Oh Kenapa pulang Sampai empat setengah Ya Ya Nah Itu Mungkin Donnie kali ya Mampai empat setengah Ya Donnie Oke Jadi Dia terinspirasi Kenapa anak-anak Mahasiswa dia Yang dulu Biasa-biasa saja Sekarang menjadi Orang-orang hebat Dan kenapa Dulu Orang-orang Anak-anak Mahasiswa dia Yang hebat-hebat Yang secara akademiknya Itu IP-nya empat Empat setengah Bahkan lima Ada ngga IP lima ya Ya Nggak ada kali ya Nah itu Biasanya Sangat Sangat luar biasa Gitu ya Ini orang-orangnya Begitu luar biasa Gitu ya Nah Ini harus ada Saudara Ini Oh iya Ini profil saya Terima kasih Pak Eman Nah ini Sekiranya Untuk ini saya Untuk profil saya Untuk kalian ya Kita belok lagi Ke profil saya Hobi saya Membaca dengan musik Makanya Salah satu sebuah Karena mata saya ini Rusak berat ya Nah muda musik juga Saya bisa memainkan Berapa alat musik Itu dia Baik Pak Eman Kemudian Kita lanjut Pak Eman Nah ini Ini untuk saya Di Amerika dulu Ada yang pengen ke sana Kira-kira Saudara sekalian Ini di Wasetan DC Amerika Serikat Disinilah Kami sering Banyak acara ya Kuliner Ada acara musik Dan segala macam Ini Terutama di musim Semi dengan musim Panas ya Nah ini Saya dulu Mungkin kalian kecewa Kenapa kok Dulu saya tuh Tidak seganteng sekarang Terang gitu loh ya Nah gitu loh ya Iya betul lah Nazar ya Oke lanjut Pak Eman Nah ini Terang Tapi kalau lihat bajunya Ini di musim gugur ya Musim gugur Ini kampus saya Kelas saya Di belakangnya itu Kalau kuliah Lanjut Pak Eman Nah ini Juga di Sekitar Sekitar kampus Kampus saya Di sini Oke lanjut Pak Eman Nah Oke Saudara sekalian Coba kalian pikirkan ya Sekarang saya akan mencoba Mengajak kalian berpikir ya Mengapa prestasi berbeda Padahal semua orang Punya waktu sama Ya 24 jam sehari Kemudian 168 jam seminggu 672 jam sebulan Dan seterusnya Ya Kenapa kok Kok semuanya sama Prestasi sama kok Kok Nanti jadinya berbeda Oke lanjut Pak Eman Sini kita lihat Ini ada orang Berpendapatan 2 juta sebulan Ada orang Berpendapatan 2 miliar sebulan Ada yang kenal Foto yang 2 miliar sebulan ini siapa? Dia seorang pengusaha muslim Rolam kenal Siapa ini? Tidak kenal Pak Tidak kenal Beliau Saya kasih petunjuk ya Beliau yang punya Bank Mega Yang punya Transmart Ya Tidak kenal juga? Aduh Berarti kalian ini sering Jarang baca berita ya Ada yang kenal? Khairul Tanjung Khairul Tanjung Subhanallah Ya Itu dia Ini seorang pengusaha muslim Yang sukses ya Aduh Tanjung Si anak singkong Ya Bergerak merangkak Merayap dari bawah Mencapai Seperti saat ini Sebagai seorang Kongol Merat Ya Nah ini dia Nah Kenapa dia Kenapa ada yang 2 juta Kenapa ada yang 2 miliar Pendapatannya Padahal dia seluruh sel Dalam tubuhnya sama Nah ini inti dari Pengembangan diri Ya Wanda Kamu mau punya pendapatan 2 juta Atau 2 miliar sebulan Wanda? Apa Pak? Kamu mau punya pendapatan 2 juta Atau 2 miliar sebulan? 2 miliar Pak 2 miliar Kalau punya Kamu punya 2 miliar Kamu punya istri berapa Wanda? Satu ya Pak Ya gurau ya Wanda ya Nah ini dia Alhamdulillah Insya Allah ya Dengan 2 miliar Kamu bisa banyak berbuat ya Bisa sedekah Bisa bangun masjid Bisa bantu pesantren Bisa naikkan haji orang tua Betul kan Wanda kan? Banyak hal kita bisa lakukan Dengan pendapatan 2 miliar Kok 2 juta? Dia bekerja sangat keras Kok 2 miliar? Dia santai-santai Oke Yang bekerja hanyalah otaknya Oke lanjut Pak Iman Nah ini Analoginya Mobil Ada mobil Harganya Kira-kira R3 ini sekitar 200 juta Terolah 250 Ada McLaren Harganya 2,5 miliar Ya Apa bedanya? Ayo Ayo apa bedanya R3 dengan McLaren Kenapa harganya McLaren 10 kali lipat Padahal kalau kita timbang 2 mobil ini sama Ayo apa bedanya? Karena MC Laren itu Bagus Pak Apanya yang bagus Modelnya Mereknya Apanya lagi? Yang tuh mereknya Ya Oke Kenapa Pengulaman Modelnya Bahannya Desainnya Teknologinya Kenyamanannya Keamanannya Jelas jauh Iya kan? Nah makanya dia harganya agak lebih mahal Begitu juga dengan manusia Kenapa ada yang 2 juta Kenapa ada yang 2 miliar Nah ini dia Ini harus kalian Fahami betul Ya Fahami betul Kenapa bisa seperti Bisa seperti itu Ya oke Lanjut Pak Eman Nah sekarang ini kenapa Ada insan Yang punya pendapatan 2 juta Ada yang 2 miliar Nah kenapa? Karena knowledge-nya beda Knowledge itu pengetahuan Saudara sekalian Saudara bisa kuliah Di tempat yang sama Ya Kelasnya sama Dosen sama Tugas sama Semua sama Tapi ada dapat A B, C, D Bahkan E Ya kan? Nah ini knowledge-nya beda Ya Ini Jadi kalian ini Kalau kuliah itu Jangan hanya sekedar-sekedar untuk hadir Rebut pengetahuan itu Ambil pengetahuan Ya Nah Nah ini dia Knowledge-nya beda Nah kejarlah knowledge Yang bernilai 2 miliar Bukan yang 2 juta Ya Begitu juga kan Yang kedua apa? Experience Pengalaman Ya Nah Pengalaman orang yang berpendapatan 2 juta Tentu akan beda dengan pengalaman orang berpendapatan 2 miliar Makanya Kejar pengalaman yang bernilai 2 miliar Bukan 2 juta Oke Saya pakai analogi materi ya Supaya kita mudah Mudah membandingkannya secara langsung Ya Nah ini dia experience-nya Tapi Pak Gimana caranya Pak? Umur kita masih muda Bagaimana kita punya pengalaman yang banyak? Oh mudah Buku ada Youtube banyak Ya Internet ada Belajarlah dari pengalaman-pengalaman orang lain Ya Kita kan tidak perlu mengalaminya sendiri Ya Pembelajaran itu mesti diambil dari pengalaman orang lain juga Gitu loh Ya ini experience Ya Maka Rebut Kejar Pengalaman yang Belinya 2 miliar Memang ada Da Vinci pernah bilang begini Leonardo Da Vinci Begitu banyak harus kita pelajari Tapi usia kita begitu pendek Ya Nah itu dia Jadi makanya untuk pengalaman Ya pelajarilah pengalaman dari orang-orang lain Yang tiga adalah network Jaringan Kawan-kawan Orang yang punya pendapatan 2 juta Akan beda dengan kawan-kawan yang punya pendapatan 2 miliar Mungkin sekarang belum sama mahasiswa Tapi akan kelihatan Orang-orang yang nanti insya Allah punya pendapatan 2 miliar Contoh Roland misalnya Ya Roland Orangnya Rajin Tekun Ramah Misalnya gitu kan Apa Rendah hati Ya Nah itu contoh-contoh orang yang akan punya jaringan Yang punya jaringan yang insya Allah punya Pendapatan 2 miliar Dan juga pilih kawannya juga hati-hati Ya Hati-hati Jangan nak pilih kawan yang pemabuk Gitu kan Ya Judi kan Nah itu Bukan ngajak ke surga Ya Ngajak ke neraka itu Nah ini dah Kita pilih kawan-kawan sekarang Nah cari kawan-kawan yang baik Yang rajin Ya Gimana mau cari kawan yang Gimana yang rambutnya gimbal Setahun tak pernah dikeramas misalnya kan Ya Roland ya Ya Pakai baju Itu Apa Kancingnya dibuka Nampak keyboardnya disitu Tulang-tulang belulangnya nampak Gitu kan Ya Kayak celana koyak-koyak Gimana punya pendapatan 2 miliar Ya Nah itu dia Jadi cari kawan yang kira-kira seperti itu Gitu loh Yang bisa Yang bisa kita saling angkat Saling bantu Ya Oke Yang berikutnya adalah attitude Attitude itu adalah perilaku Ya Tadi saya sudah bilang tadi Arama Arda hati Tekun Rajin Itu adalah Adalah perilaku Karena harus punya perilaku yang bernilai 2 miliar Bukan 2 juta Coba lihat orang-orang sukses Senyumnya Cara berpakaiannya Ya Cara dia bicara Coba lihat Ada gak guru terlalu-terlaluan Dan carut-carut Gitu kan gak ada kan Ya Kecuali kalau 2 juta Gak tahulah saya Gitu loh kan Kalau 2 miliar Sopannya beda Nah itu orang punya pendapatan 2 miliar Coba kalau mulai sekarang Cari perilaku Bangun perilaku Yang punya Attitude 2 miliar Ya Oke Yang keempat adalah kreativitas Saudara sekalian Orang yang sukses Itu bukan nanti Bukanlah melulu orang yang pintar Yang kuat Yang kaya Bukan Orang yang Orang yang nanti sukses Yang akan unggul Itu adalah orang yang kreatif Coba lihat Seliling kalian Baju Laptop Handphone Meja Kursi Rumah Itu semuanya adalah hasil Kreativitas Ya Itu hasil kreativitas Aplikasi-aplikasi Whatsapp Itu adalah hasil kreativitas Nah inilah dia Jadi kalian harus mengasah Kreativitas kalian Apa yang bisa Makanya Jangan hanya segera lihat Tapi perhatikan Materi-materi saya itu Jangan segera ditonton Tapi dicatat Direnungkan Dikembangkan Ya Kementara saya hanya pendek-pendek saja Setiap poinnya kan Hanya satu paragraf Maksimal dua paragraf Cari lagi Kembangkan Masih sangat sedikit Apa yang saya berikan Ya Dan yang terakhir adalah Kebiasaan Nah Kebiasaan orang 2 miliar Pendapatannya Beda dengan pendapatan 2 juta Bangun siang Jarang mandi Ngomong sembarangan Hidup tak teratur Ya kan Nah ini Kebiasaan-kebiasaan yang merusak Jangankan 2 miliar 2 ribu pun mungkin payah Nanti didapat Ya Nah ini dia Jadi inilah yang membedakan Kenapa orang punya pendapatan 2 miliar Kenapa ada orang pendapatan 2 juta Kayak mobil tadi kan Antara R3 dengan McLaren Ya Beda apanya Desainnya Kualitas bahannya Keamanannya Kenyamanannya Teknologinya Semua beda Ya Kalau manusia ya ini Knowledge Experience Network Attitude Sama creativity Dan behavior Ya Nah ini dia Ini yang Ini yang membedakan Kenapa orang punya pendapatan 2 miliar Kenapa orang pendapatan 2 juta Lanjut Pak Iman Ya Oke Nah ini dia Alasan kalian nih Banyak alasan Oh gak bisa Oh gak bisa Orang lain bisa kok Gak sempat Ya Orang sibuk itu Orang kaya raya itu Sempat dia main gol Sempat dia jalan-jalan Ya Dengan cari alasan Tidak mungkin Ya CEO ketiga Dari Microsoft Itu orang India Ya Ya orang India Ya orang India Sorry sorry Orang Amerika Turun India Ya Bidato pertamanya Setelah ditunjuk Jadi CEO Ya Yang Microsoft Pertama kan Bill Gates Yang kedua namanya Yang kedua namanya Ini Steve Ballmer Yang ketiga ini Saya lupa ya Pichai Pichai atau apa gitu Lupa saya ya Dia bilang apa Bidato pertamanya Jangan percaya dengan hal yang tidak mungkin Karena semua itu Apa Sorry sorry Jangan percaya dengan hal yang mustahil Karena semua itu mungkin Bayangkan kita berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh-jauh sana Seperti berhadapan dengan WhatsApp Bisa komunikasi dengan laptop Subhanallah Luar biasa sekali sekarang ini Makanya Dulu itu mustahil Tidak mungkin Sekarang coba lihat Ya Sangat mudah Dan sangat murah Gratis lagi kan WhatsApp itu Paling beli kuota aja Ya Makanya mahasiswa sekarang ini Antara belum Antara lapar Belum makan siang Dengan kuota habis Bilihnya apa Bilihnya beli kuota kan Ya Nah Sekarang ini kuota adalah segalanya Nah kemudian tidak siap Ya Nah kemudian tidak siap ini apa Apa yang tidak siap Ngapain kalian tuh hari-hari itu Kok bisa tidak siap Hari ini mau ngapa Hari ini mau disiap Ya Oke Sebenarnya adalah tuh Tidak mau Banyak alasan dia lah Untuk tidak mau Nah ini dia Ya Nah yang kemudian yang berikutnya adalah Kalau kita melakukan sesuatu Kenapa begitu Oh biasanya gitu Yang suatu biasa itu Lu nintu benar Ya Nah Cari suatu yang benar Walaupun di mata orang itu mungkin Salah gitu loh Ya Atau Tidak enak gitu loh Tapi itu hal yang benar gitu loh kan Contoh Begitu azan kita ke masjid Ada aja yang ngolok tuh Ya Sholat nih Katanya Ya Coba lah kayak gitu Nah itu Itu biasanya gitu Itu biasa aja Orang sholat di olok-olok Nah gitu loh deh Ya Oke Yang berikutnya ada nanti saja Ya nanti saja Tundak-tundak lah terus Ya Waktunya mepet Kenapa jadi mepet Ya karena suka nunda Nanti besok Nanti besok Sebentar lagi Sebentar lagi asik Berosik Lagi asik nge-game Akhirnya waktunya mepet Ya Oke Lanjut Pak Iman Nah sekarang saya mau uju konsistensi Ya Sekarang semua tanya Kalian semua tolong jawab Apakah olahraga itu penting? Penting Pak Ini kok baru tiga orang jawab nih Apakah olahraga itu penting? Penting Pak Penting Pak Penting Pak Apakah membaca itu penting? Penting Penting Maka kuliah itu penting? Sangat penting Pak Oke Untung lagi Pak Iman ya Sekarang apakah olahraga itu penting? Nah sekarang Siapa yang tiap hari olahraga? Isna Olahraga tiap hari enggak? Saya Pak Nah olahraga tiap hari Isna Nggak Pak Nggak tiap hari Pak Ya Pak Nggak penting kan? Nah ngomong ya Kalian nih ya Penting Olahraga Tidak Ya Membaca itu penting? Penting Ya Ada bacaan apa kamu hari ini? Kemarin Yang sudah kamu baca? Ada Pak Instagram Whatsapp Facebook Pak Sudah dibaca TikTok Pak Astagfirullah Ya Kira-kira bermanfaat enggak itu kira-kira Ya Kemudian ketiga Pak Apakah kuliah ini penting? Penting Materi saya sudah dilihat belum? Sudah dipelajari belum? Sudah diperhatikan belum? Dicatat belum? Nah itu dia Ya Oke Nah ini dia Tolong kalian Buat seperti itu nanti Ya Oke Lanjut Pak Iman Ya Jadi tolong konsisten Kalau pentingnya Kerjakan Itu loh Ya Memang ada yang ambigu Membaca Ya ada yang baca buku teks Ada yang belajar Ada yang baca WA Ada yang baca Instagram Nah itu dia Ya Agak-agak ambigu itu Ya Oke lanjut Pak Iman Ya Lanjut Pak Oke Pesan untuk mahasiswa Ya Pesan untuk mahasiswa Ini Karena kan mahasiswa kan Oke Sekarang kita lanjut Pesan untuk mahasiswa ini Ya Kalian akan punya dosen materi dan tugas yang sama Referensi dan literatur yang sama Waktu dan jadwal yang sama Biaya yang sama Tapi mengapa nilai Anda dan teman-teman lalu berbeda Ya Nah ini dia Kenapa jadi beda nilai kalian tuh Apalagi semuanya sama Kenapa bisa jadi kayak gitu Gitu loh Oke Lanjut Pak Iman Anda tidak sendirian disini Kalian bersama keringat Doa Harapan Dan mungkin juga air mata orang tua kalian Ya doa Doa kayak Allah Jadikanlah anakku Anak yang soleh Solehah Anak yang pintar Mudahkanlah hidupnya Nah ini dia Ya Nah Sudahkah kalian menghargai itu Karena mungkin sekarang kuliah sendiri ya Rianti Sendirian muncul disini Di Zoom Tria juga sendirian muncul di Zoom Ya Isna Ya Tapi kalian tidak sendirian disini Kalian dengan siapa Dengan doa Keringat Harapan orang tua kan Betul tidak Tria Ya Sudahkah kalian menghargai Menghargainya itu mudah Mudah sekali menghargainya Kenapa Gimana mudahnya Kalian belajarlah Kalian dapatkan nilai Bapak Ibu Alhamdulillah Anu Rianti dapat nilai A Nah Bayangkan coba Kan senang orang tua Orang tua Tidak minta dibalikin keringatnya Tidak minta dibalikin Segala macam Yang sudah dikuatkan Kalian Tidak minta Tapi semua itu Akan terobati Kalau saudara Sudah Bisa Lulus dengan Baik Ya Atau Anda Buang ke tempat sampah Gimana tempat sampah Kuliah Sembarangan Ya Main game Tahap pas Yang dikerjakan Nah itu Jangan sampai kalian bisa Seperti itu Oke Lanjut Pak Eman Oke Anda tak hanya Membangun masa depan Anda sendiri Ya Ingat itu Ya Tapi Anda juga Sedang membangun Masa depan Untuk keluarga Dan anak-anak Anda Kelak Ya Dimana Anda Bekerja Ya Dimana Anda Bekerja Di rumah Seperti apa Anda dan keluarga Akan tinggal Dimana Anak-anak Anda Sekolah Ya Nah ini dia Ini akan Ditentukannya Hari ini Mulai sekarang Apakah Saudara Akan Belajar dengan Baik Akan bersemangat Dengan baik Nah inilah tugas Jadi pengembangan Diri Ya Kita mengembangkan Pikiran Perasaan kita Ya Disini Soft skill Disini mungkin Secara keilmuan Secara ekonomi Tidak Tidak banyak Sentuhannya Tapi insya Allah Dengan menyentuh Pengembangan diri Maka Semangat belajar kalian Akan Meningkat Ada tanggung jawab Untuk diri sendiri Kepada keluarga Kepada masyarakat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kepada umat Iya kan Nah itu dia Ini tanggung jawab kalian Oke lanjut Pak Iman Nah Insya Allah Suatu ketika Anda akan punya Anak-anak Kira-kira Maukah Anda Punya Anak Yang memiliki Sikap Dan berlaku Persis Seperti kalian Oke Mavisa Mau gak Punya anak Kayak kamu Kalau bisa Harus lebih baik Dari saya Itu jawaban Yang saya inginkan Ya Nurul Nurul Ijati Ya Ya Doni Kamu mau punya Anak macam kamu Don Waalaikom Doni Mute Don Assalamualaikum Salam Pak Kamu mau punya Anak Kayak kamu Enggak Don Enggak Pak Yang lebih Baik Dari saya Amin Insya Allah Ya Nah itulah dia Jadi Anak-anak kita Harus lebih baik Dari kita Kalau bisa Bukan hanya lebih baik Tapi jauh Lebih baik Dari kita Insya Allah Amin Oke Lanjut Pak Iman Oke Jawabannya Semua diputuskan Hari ini Sekarang Lewat Keputusan kalian Apakah akan belajar Serius Atau Tidak Nanti Kau sudah menyesal Ya Duh kawan-kawan Sudah jauh Maju di depan kita Sudah berkembang Jauh di depan kita Ya Nah Itu Nazar sudah Sukses besar Jadi apa Begitu Jadi pengusaha Export-import Kita masih di belakang Aduh dulu Ya cobalah Saya kan Nazar Tekun Rajin Ya Terus kreatif Itu ya Sudah terlambat Ya Sudah terlambat Ya Sebentar ya Sebentar ya Ini ada Saya Terima kasih Suaranya Mute Pak Miknya Pak Oke Maaf Makasih Pak Iman Ya Jadi Sudah sekalian Allah Perintah pertama Allah Itu Kepada kita apa Ikrok Baca Belajar Jadi dengan Bukan sholat Lah kamu Bukan puasalah Kamu Bukan zakat Lah kamu Tapi dengan ikrok Tadi Kita bisa sholat Dengan baik Bisa berpuasa Dengan baik Maka belajarlah Jangan kita kalah Dengan orang-orang lain Dengan negeri-negeri lain Nanti kita ngeluh Oh ini ini Begini Dia belajar Kamu enggak Ya wajar Kalah Itu loh Ya Itu dia Jangan hanya bisa Nyalahkan Tapi kalian juga Kita juga harus Harus berjuang Harus Harus berusaha Oke Jadi Harus belajar Dengan baik Materi-materi saya Tolong diperhatikan Betul-betul itu Oke lanjut Pak Iman Masih ada Pak Iman Ya Oke Jadi disini Bisa dilihat Selama masih bisa memilih Pilihlah yang terbaik Meski pilihan itu berat Mungkin suatu saat Anda tak punya pilihan Jadi inilah dia Antara belajar Dengan tidak belajar Milih antara nilai A, B, C Pilih yang mana Pilih yang terbaik Satu ketiga kan Anda bisa milih Kenapa Sudah terdesak Sudah sulit Itu satu-satunya pilihan Nah Gimana Mendingan ada pilihan Kadang-kadang kalian juga Tidak ada pilihan Yang dipilih itu Tidak ada Jangan sampai terjadi Hal seperti Itu Ya Oke Mau berat Mau enggak Semuanya jadi berat Tinggal pikiran Perasaan kita Yang mengurulannya Gimana Oke lanjut Pak Iman Oke Oke Pak Sudah tinggal Empat menit Baik Baik Oke Sudah sekarang itu Itu yang Oke Sukses itu ada Berapa tadinya Pertama ada sukses Materi Kaya Raya Ya Pelajari itu nanti ya Ada sukses apa lagi Sukses Jabatan Bangkat Sukses karir Nama Sukses Penirisan Ya kan Ada sukses Spiritual Spiritual Kalian mau yang mana Mau yang mana Spiritual Harusnya sukses Sukses semuanya Spiritual juga Materi juga Karir juga Betul Iya kan Betul Pak Betul Pak Insya Allah bisa Ya Insya Allah bisa Lihat orang-orang hebat Jaman dulu Orang-orang muslim Jaman dulu tuh Ya hebat-hebat Coba baca Al-Fatih tuh Yang bisa menaklukkan Konstantinopel Sekarang jadi Istanbul tuh Ya Itu semuanya Jabatannya Sultan Apalagi coba Ya Pendidikannya oke Ya Karirnya oke Virtualnya bagus Ya Bisa gitu loh Dengan bilang Nggak bisa Oke Serus Itu Itu Nah untuk karakter pembelajar Sejati bisa kalian Pelajari lagi Dan saya minta kalian Tolong memberi komentar Di setiap videonya Yang saya bagi Ya Tadi pagi Tadi Saya hari ini Materi video itu Ada empat Profil saya Masing-masing Kalian kasih nama Dan kasih nomor mahasiswa Di situ Masing-masing video Tolong dikomentari Sebagai tanda Kalian sudah Ini Memperhatikan dengan baik-baiknya Ya Kalau saya lihat Nanti saya Bikin resuma Malah lebih susah lagi Nanti kalian kan Ya Nah itu dia Tolong kalian kasih komentar Di setiap empat videonya Nah Yang kedua Nanti akan ada tugas Tugas-tugas Kita tidak akan ada ujian Tertulis seperti itu Ujiannya akan diganti Beberapa tugas UTS Ada tugas UAS Akan ada tugas Ya Nah kalian harus Harus bisa Melaksan tugas ini Dengan sebaik-baiknya Nantinya Nah baik Ada pertanyaan Kira-kira disini Nazar Ketua kelas Tidak ada pak Baik Nanti komunikasi kita Bisa kita langsung Dengan Saya akan langsung Kepada saudara Nazar Dan saya akan Sampaikan Saya minta Saudara Nazar Untuk mendisibusikan Kepada kalian semua Jadi kalau misalnya Ini agak sulit Ya mungkin Terpaksa Saya akan masuk Ke grup kelas Bersama pak Iman Nah ini Sementara ini Seperti ini dulu Menolong komunikasi Kita bisa Bisa lancar Dan saat ini Saya minta Saudara semua Untuk mengomentari Empat video materi Yang saya sampaikan Kepada kalian Jangan sekedar komentar Lihat dulu Pelajari Rasakan Renungkan Ini Renungkan Rasakan Inilah pengembangan diri Masukkan ke hati Pikiran kalian Masukkan ke situ Nanti Insya Allah Kita minggu depan Bertemu kembali Dan saya akan Buatkan Tugas-tugasnya nantinya Ya Oke Saudara sekalian Saya akan Sampaikan kepada Saudara Nazar Itu bisa mengajarkan Baiknya Baik Kalau tidak ada pertanyaan Saya sampaikan Saya kembalikan Waktu kepada Pak Iman Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Rekan-rekan Demikian untuk kuliah kita Pada hari ini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Absen Akan kita buatkan Di Google Classroom Nanti insya Allah Link Google Classroomnya Akan di-share Kepada kutok kelas Nanti teman-teman Bisa absen di situ Nanti kita buatkan Apa na Google Classroomnya dulu Nanti teman-teman Nanti bisa absen Di kolom absennya Demikian teman-teman sekalian Terima kasih Atau segala perhatian Mohon-mohon Atau segala kekurangan Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih